Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan NU Jabar Channel yang budiman Bagaimana kabarnya semuanya Dimanapun anda berada Kembali lagi dengan saya Kang Adha Dan juga narasumber kita Kang Fahmi Hasan Nugroho Dibincang Hukum Islam Baik kawan-kawan sekalian Alhamdulillahirrahmanirrahim Kita masih diberikan sehat Afiyah juga kepada saya Dan juga kepada narasumber Kita kasih apa dulu nih narasumber kita Kang Fahmi Alhamdulillah sudah hampir berjalan 5 minggu Podcast kita ini Tentang Hukum Islam ini tidak terasa Baik kawan-kawan NU Jabar Channel Kita masih membahas Tentang kemunculan mazhab Bila kalau di film itu Part 1 nya bagian pertamanya Itu minggu lalu Minggu ini kita akan membahas kemunculan mazhab Bagian 2 Kita akan berbicara tentang Imam Shafi'i Yang kita kenal mazhabnya Mazhab Shafi'i Mazhab terbesar di seluruh dunia ini Kemudian juga dengan Mazhab Imam Ahmad bin Hambal Atau yang kita kenal dengan Mazhab Hambali Kita dengar paparan Dari narasumber kita Kang Fahmi Hasan Nugroho Siap Ternuhun Kang Adha Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sallam Mazhabi wa al-wa allah Mazhab Shafi'i Imam nya sebenarnya namanya bukan Shafi'i Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Shafi'i Jadi Syafiq itu uyudnya Muhammad bin Idris Bin Abbas bin Usman bin Syafi'ah Nanti Syafiq itu Sahabi Syafiq bin Sa'ib Terus bin Ubaid bin Abdiyazid Terus bin Hashim Bin Muttalib bin Abdi Mana Masih bersambung Bersambung bersama Rasul Di Bani Hashim Jadi masih keturunan Bani Hashim Lahir di mana Kang Imam Syafiq ini Imam Syafiq lahir di Gaza Tahun 150 Gaza sebentar Gaza itu Palestina Kok bisa dari Bani Hashim Ujuk-ujuk ke Ya kan sudah menyebar Jadi ketika Para sahabat itu Menyebar ya ke wilayah-wilayah Itu termasuk Termasuk yang pindah Ke Gaza Ke Palestine kalau kita sebut sekarang Lanjut Kang Lahir tahun 150 Hijriah Di tahun yang sama dengan wafatnya Imam Abu Hanifah Jadi Imam Abu Hanifah meninggal Kemudian Imam Syafiq lahir Abu Hanifah 80 150 Imam Syafiq 150 Nanti sampai 204 Berarti cuma 54 tahun Kang Ya 54 tahun Itu pun 54 tahun Hijriah 54 tahun Hijriah Berarti kalau masihnya sekitar 51 tahun Atau 50 tahun ya Tapi pemikirannya bisa Mewarnai corak Iba Corak Pemikiran kita saat ini Ya Begitu Lah ilaha ilallah Bagaimana ini Kang Menarik ya 50 tahun Usianya Tapi bermanfaat bagi seluruh dunia Jadi Imam Syafiq ketika muda Ketika bayi lah Ketika bayi Ketika masih kecil Balita Beliau dibawa Kemekah Oleh ibunya Agar gak putus nasabnya lah Biar gak terputus Beliau tuh Ya biar masih dianggap Quraish lah Sehingga ke Mekah Dan Tumbuh Di masa kecil di Mekah Dan juga Imam Syafiq pernah Ke suku Huzail Agar Mempelajari bahasa Arab Dengan lebih dalam disana Jadi Imam Syafiq Di awal-awal beliau belajar Al-Quran Seperti biasa Menghafalkan Al-Quran Kepada ulama yang ada di Mekah saat itu Sampai ketika umur 13 Imam Syafiq sudah menghafal Kitab Al-Muato Karya Imam Malik Umur 13 tahun Sudah hafal Karya besarnya Imam Malik Untung zaman dulu Belum ada HP Belum ada TikTok Beda dengan saat ini ya 13 tahun Beliau akhirnya Meminta kepada Wali Mekah Kepada wali kota Mekah lah Untuk meminta Tolong dihubungkan Ke wali Madinah Agar nanti Imam Syafiq bisa bertemu Dengan Imam Malik Di Madinah 13 tahun Akhirnya Imam Syafiq dari Mekah Pergi ke Madinah 13 tahun Datang kepada Imam Malik Ingin belajar Awalnya bahkan Imam Malik bilang Terlalu kecil Ntar aja lah Ntar kalau udah gedean Baru kesini Ternyata Imam Syafiq Bilang kepada Imam Malik Saya udah hafal loh Kitab Al-Muato Terus Imam Malik Imam Syafiq membacakan Imam Malik akhirnya Terkesan Dengan Kefasihan Kecerdasan Imam Syafiq Dalam usia sangat muda itu Hingga akhirnya Dari sejak umur Umur tadi 13 tahun Imam Syafiq Belajar kepada Imam Malik Sampai umur 28 tahun Kalau tidak salah Ya Allah Duh Berarti 15 tahun 15 tahun Belajar dengan Imam Malik Sampai umur 29 29 ya Itu pun terputus Karena Imam Malik wafat Sama seperti Imam Abu Hanifah Ketika gurunya wafat Beliau mengajar Menggantikan mengajar Tapi apakah Imam Syafiq Menggantikan mengajar Menggantikan mengajar Tapi terus kemudian Nanti setelah Imam Malik wafat Imam Syafiq merasa kehilangan Terus kemudian Tambah lagi beliau Ingin berkeluarga Terus ingin mencari kehidupan Akhirnya Imam Syafiq pergi ke Yaman Ke selatan Ya ke selatan Untuk kemudian Ya bekerjalah disana Mencari penghidupan Sambil Belajar dan mengajar juga disana Nah ternyata Di masa itu Masa itu kan Masa Khalifah Abbasiyah Khalifahnya saat itu adalah Harun al-Rashid Saat itu terjadi Biasalah Kalau kita mempelajari sejarah Baik di masa Bani Umayyah Dan masa Bani Abbasiyah Itu selalu terjadi Konflik Antara pemerintah Ya Umayyah Atau Abbasiyah Dengan kaum Alawiyin Yang pendukung Ali bin Abi Talib Tapi bukan si A ya Bisa dikatakan itu Atau bisa dikatakan Alawiyin Begitulah Nah Saat itu Ketika Imam Syafi'i Beliau berada di Yaman Terjadi Fitnah Terjadi fitnah Bahkan Karena Imam Syafi'i Juga kan Berasal dari Quraish Jadi Nasabnya nyambung Sama Rasul Meskipun Bukan keturunan Rasul Tapi nyambung di atasnya Masih sebuyut Masih Bani Hashim Masih Bani Hashim Nah Jadi Masih Ya masih Satu Uyut Nah beliau Ikut Terkena fitnah tersebut Dituduh Ikut Terlibat Dalam pemberontakan Karena Imam Syafi'i Juga cukup berpengaruh Ketika di Yaman Akhirnya Imam Syafi'i Beserta dengan Banyak orang Yang Yang ada Di dalam fitnah tersebut Dibawa Kepada Harun Ar-Rashid Kepada Khalifah disana Semua orang yang dibawa Bersama Imam Syafi'i Semuanya dibunuh Kecuali Imam Syafi'i Kenapa kan Ya Karena Tuduhannya kan itu Tuduhannya adalah makar Katakanlah gitu Nah Cuma Imam Syafi'i Ketika Ditanya Dan dialog Bersama Harun Ar-Rashid Saat itu Kebetulan disitu Ada kodi Kodi Kodinya Harun Ar-Rashid Kalau kita mahkamah agung Hakim agungnya Hakim agungnya Atau kodinya Itu adalah Muhammad bin Hasan Ashaibani Murid dari Imam Malik Abu Hanifa Jadi Abu Hanifa dulu Diminta untuk Jadi kodi gak mau Oleh Abu Ja'far Al-Mansur Bahkan Sampai di penjara Sampai wafat di penjara Terus Tapi ternyata Muridnya ketika diminta Untuk jadi kodi Mau Itu Muhammad bin Hasan Ashaibani Nah Ketika diskusi Imam Muhammad bin Hasan Ashaibani Ini melihat Ini orang pintar nih Kayaknya nih Akhirnya Imam Muhammad bin Hasan Ashaibani Memberikan perlindungan Nasi safaat lah Harun Oke Ini orang Berada di bawah Perlindungan saya Akhirnya Imam Syafi'i selamat lah Disitu Udah kadung ada disana Ya sudah Belajar aja Kebetulan yang menyelamatkan Adalah muridnya Abu Hanifa Sehingga Imam Syafi'i Langsung belajar kepada beliau Kan Karena memang Gak bisa ketemu sama Imam Abu Hanifa Karena keberwafat Karena beliau lahir Di tahun yang sama Dengan wafatnya Abu Hanifa Imam Abu Hanifa Jadi belajar kepada Imam Muhammad bin Hasan Ashaibani Nah Dari sini kan Sudah terbayang Bagaimana corak Fikihnya Imam Syafi'i Karena Imam Syafi'i Mengumpulkan dari Dua tradisi keiluman tadi Ya awalnya Ketika mudanya ada di Hijaz Kemudian ketika Sudah Dewasanya Ada di Kufah Di Bagdad ketika itu Ketika itu di Bagdad Karena Harun Ar-Rasid kan di Bagdad Iya Kalau masih Kufah itu Dari saya di Ali ya Kemudian Muawiyah Kemudian kalau di Bani Abbasiyah Pindah ke Bagdad Nah itu Jadi Di Bagdad Ya Masih Irak-Irak Irak-Irak juga Jadi Dua corak keiluman tersebut Dikumpulkan oleh Imam Syafi'i Dengan kecenderungan masing-masing Tradisi Kufah itu Luas dalam penggunaan akal Penggunaan kias Pembahasan tentang Ilat hukum Sedangkan Di Hijaz Kuat dalam Penggunaan hadis Akhirnya Beliau menggabungkan Antara dua tradisi keiluman ini Hingga akhirnya Beliau mencetuskan Bukan mencetuskan sebenarnya Membuat satu buku Yang kemudian Dikenal sebagai Ilmu Sul-Fiki Buku apa itu? Kitabnya Ar-Risalah Ar-Risalah Surat kan? Ya Karena sebenarnya Beliau diminta Diminta Untuk menuliskan Metode Ijtihad Bagaimana cara kita Untuk memahami Al-Quran dan Sunnah Beliau akhirnya Menuliskan kitab itu Ar-Risalah Diminta oleh siapa? Saya lupa Saya lupa namanya Jadi Ar-Risalah itu Surat ya Sebenarnya Jadi permintaan Terus kemudian Beliau tulis Jadi buku itu ya Surat itu ya Buku Ar-Risalah ini Imam Shafi'ilah yang pertama Yang pertama kali menulis Atau paling tidak Kitab Ar-Risalah itu adalah Kitab yang secara khusus Membahas tema-tema Usul Fikih Dikumpulkan dalam satu buku Karena imam-imam yang lain Sebenarnya menulis juga Masih ada tulisan-tulisan Yang ada datang sebelum Imam Shafi'i Yang berkaitan dengan Usul Fikih Tapi hanya dalam tema-tema tertentu Imam Shafi'i yang mengumpulkan Menjadi satu buku Ar-Risalah Tapi Imam Shafi'i ketika itu Sudah punya murid kan? Oh sudah Di antara murid yang terkenal kan? Jadi Imam Shafi'i itu Tadi kan di Bagdad Nanti balik lagi ke Madinah Di Madinah ngajar Jadi mufti Kemudian balik lagi ke Bagdad Di masa terakhir di Bagdad Tahun berapa? Sekitar Tahun Dua ratusan lah Jadi seribu Eh Tahun 198 Sampai dua ratusan Beliau di Bagdad Nah Di Bagdad punya banyak murid Di antara muridnya adalah Ahmad bin Hanbal Ahmad bin Hanbal Terus kemudian Ishaq bin Rohuyah Atau Rohawaih Ini di antara Dua murid yang ada di Di Bagdad Di Bagdad Nah Tahun 200 Hijri ya Imam Shafi'i pergi ke Mesir Imam Shafi'i pergi ke Mesir Terus kemudian di Mesir Beliau Ngajar Di antara murid yang ada di Mesir Seperti Imam Al-Muzani Ada Imam Al-Bua Yuti Terus Itu lah Di antara muridnya Masih banyak yang lain Nah Imam Shafi'i ada dua Ada dua Ini tadi Yang pertama di Bagdad Yang kedua adalah di Mesir Di Mesir Beliau Merevisi Sejumlah pendapat Yang pernah beliau Sampaikan di Bagdad Oh Yang terkenal itu ya Kang ya Ada namanya Koul Kodib Sama Koul Jadid Jadi gimana itu Koul Kodib Koul Kodib itu adalah pendapat Yang disampaikan oleh Imam Shafi'i Ketika di Bagdad Koul Jadid adalah yang disampaikan Ketika di Mesir Jadi Pemikiran beliau Kalau sebelumnya kawan-kawan Kita Melihat ada Perbedaan cara pemikiran Dari Tiap-tiap Itu kalau sudah begitu Ya begitu Imam Abu Hanifah Dengan coraknya Imam Malik Dengan coraknya Imam Shafi'i Karena beliau ini Hidup di semua tempat itu Sehingga Ada revisi Ada revisi Ada revisi Dari perkataannya Atau pendapatnya Yang ada di Bagdad Berbeda Direvisi di Mesir Jadi kita sebut dengan Koul Kodib Perkataan yang lama Atau pendapat yang lama Kemudian Koul Jadid adalah pendapat yang baru Itu ya Kang ya Wah Yang menarik Imam Shafi'i di Mesir itu Hanya sekitar 3 tahun Atau 4 tahun Gak lebih lah Gak lebih dari 4 tahun Sekitar 3 tahun Karena 200 Tahun 200 beliau pergi ke Mesir 204 wafat Ya berarti sekitar 4 tahunan lah 4 tahun kurang Tapi bangunan Madhab Shafi'i Itu dibangun disitu Jadi kalau tadi Imam Abu Hanifah Dibangun di Kufah Imam Malik dibangun di Madinah Oleh murid-muridnya Nah murid-murid yang membangun Madinah Shafi'i ini Adanya di Mesir Di Bagra juga ada Di Bagra juga ada Tapi pendapat barunya Itu semua ya dari Mesir itu Bahkan kalau tidak salah Saya pernah ke Mesir Di Mesir itu Kalau tidak salah Di makam beliau itu Ada kubah Di atas kubahnya itu Yang menarik Beda dengan kubah-kubah lainnya Ada perahu Di atasnya ada perahu Di atasnya ada perahu Ketika saya tanya Ya Sheikh ini kenapa Kok ada perahu di atas Kubahnya makam Imam Shafi'i Kemudian Izin ya Kang ya Istilahnya Kata-kata yang menerangkan itu Bahwasannya Di bawah kubah ini Dimakamkan orang yang Berwawasan luas Luasnya Wawasannya sangat luas Itu lebih luas Daripada samudera Sehingga di atasnya itu Dibangun perahu Jadi perahu Di istilahkan di bawahnya itu Samudera yang sangat dalam Itu sangat Sangat indah sekali Kawan-kawan Maka Berangkatlah ke Mesir Untuk tahu Untuk tahu Terkait dengan Makamnya Imam Shafi'i Nah itu terkait dengan Mazhab Imam Shafi'i ya Kang Imam Shafi'i Nah terus kalau untuk Mazhab Imam Ahmad bin Hambal Kang Nah Kalau Imam Ahmad sendiri Beliau itu Lahirnya tahun 164 Jadi Kalau Imam Shafi'i kan 150 Imam Ahmad bin Hambal itu 164 Berarti bedanya 14 tahun Lebih muda Imam Ahmad bin Hambal Itu beliau Belajar Ya biasa lah Menghafal Al-Quran Di masa kecil Jadi sebenarnya Menghafal Al-Quran itu fondasi Semua Imam Mazhab itu Pasti awalnya Belajar Al-Quran dulu ya Jelas Jadi sebelum belajar Al-Quran yang lain Belajar Al-Quran dulu Bukan belajar Apa Balonku Ketika umur 15 tahun Beliau mulai belajar ilmu hadis Jadi Sebenarnya Imam Ahmad itu Lebih Apa ya Kecenderungannya adalah Kepada ilmu hadis Bahkan beliau melakukan Rihlah Berjalan ke sana Kesini Untuk mencari hadis Dan Buku yang beliau tinggalkan Itu buku hadis Bukan buku fikih Bukan Jadi kalau Kalau tadi Imam Abu Hanifah Menulis tentang Alfikul Akbar Alfikul Akbar Tentang akidah Tapi kemudian Banyak ibadah Terkait dengan ibadah juga Fikih ya Hukum Islam Nanti baru Kecenderungannya Pindah ke fikih Pindah ke fikih Kalau Imam Malik Juga Al-Muatoh itu Hadis Tapi di dalamnya Sudah ter Apa Ada daftar isinya Yang sesuai dengan Peruntutan Pembahasan Fikih ibadah Kemudian Imam Syafi'i Arisala Lebih kepada Metode Metoda Untuk Bagaimana merumuskan Ini hukumnya Dari ayat ini Dari hadis ini Kemudian Jadi hukum itu bagaimana Itu di kitab Arisala Dan Imam Syafi'i juga Bikin kitab Al-Um Itu Fikih Al-Um Fikih Kemudian Kalau Imam Ahmad bin Hambal Ini Gak ada buku Fikih Musnad ya Dissebut Musnad Jadi itu kumpulan hadis beliau Tapi kok bisa terkenal Menjadi mazhab Fikih Nah nanti Jadi Beliau Belajar kesana kesini Mencari hadis Terus kemudian Beliau juga Sambil belajar Fikih Salah satu buruh Fikihnya Ya tadi adalah Imam Muhammad bin Idris Al-Shafi'i Imam Ahmad bertemu dengan Imam Syafi'i itu Ketika Imam Syafi'i Di Bagdad yang terakhir Yang tadi sekitar 198 Sampai 200 Sekitar 2 tahun 3 tahun Di akhir Di Bagdad itu Nah jadi Belajar disitu Sampai akhirnya Beliau umur 40 tahun Baru beliau mengejar Ada yang unik Ada kisah yang menarik Dari Imam Syafi'i Dan Imam Ahmad Ketika Imam Syafi'i Sudah nyampe di Mesir Imam Syafi'i Bermimpi Bertemu dengan Rasulullah S.A.W Di dalam mimpinya Rasul Berkata kepada Imam Syafi'i Sampaikan salam saya Kepada Ahmad bin Hanbal Dan kabari dia Bahwasannya nanti Dia akan di fitnah Di fitnah Akhirnya Ya gitu Fitnah Kholkul Quran Akhirnya Muhammad bin Idris Asyafi'i Imam Asyafi'i Menyuruh Salah satu muridnya Robi bin Sulaiman Al-Muradi Untuk Pergi dari Mesir ke Bagdad Ke Bagdad Untuk mencari Imam Ahmad bin Hanbal Ngirimkan surat Jadi Ngasih surat Ketika membaca Surat tersebut Imam Ahmad Nangis Imam Ahmad Nangis Terus kemudian Ya karena Gimana Gurunya bilang Mimpi sama Rasul Rasul menyampaikan salam Terus kemudian Akan di fitnah Ya nangis Terus kemudian Imam Ahmad Memberikan ininya Memberikan Bajunya lah Bajunya Diberikan kepada Imam Robi bin Sulaiman Terus kemudian Beliau pulang Ke Mesir Ketika sudah Nyamati di Mesir Terus kemudian Bajunya Dikasihkan ke Ya cerita Beliau cerita kepada Imam Shafi'i Ceritanya gini-gini Terus dikasih hadiah Terus Imam Shafi'i Nyuruh Itu bajunya Coba direndam Terus nanti Airnya akan diminum Itu salah satu Contoh tabarruq Imam Shafi'i Kepada Imam Ahmad Meskipun Ini dituliskan Dalam Tobaqat Shafi'i Al-Kubro Karya Imam As-Subqi Meskipun Dari sisi sanat Bisa Diperdebatkan Katakan Seperti itu Nah itu Jadi Ternyata benar Apa yang disampaikan Oleh Imam Shafi'i tadi Jadi Imam Ahmad itu Mengalami penyiksaan yang luar biasa Ketika Fitnah Mu'tazilah Ya Allah Jadi beliau sampai di penjara Disiksa Untuk menyatakan Al-Quran itu apa Al-Quran itu Makhluk Kan Salah satu akidahnya Mu'tazilah Ada pertanyaan ya Mu'tazilah itu Mu'tazilah menjadi mazhabnya negara Ketika itu Dan kemudian Imam Ahmad bin Hambal Berselisih paham Tentang itu Iya Karena Tiga kholifah saat itu Yang terkena Apa ya Yang kecenderungannya Mengambil mazhab Mu'tazilah Tiga kholifah Nah Mereka Atau jadi Ya berurutan Nah Kholifah itu Melakukan Uji tes Sertifikasi lah istilahnya Sertifikasi da'i Terus Nanya kepada Para ulama yang ada Jadi Menyuruh orang-orang Untuk Ya menyuruh pasukannya Menyuruh itu Untuk Menanya kepada Setiap ulama yang ada Di wilayahnya Untuk bertanya Al-Quran itu apa Kalau dia bilang Al-Quran kalamullah Maka dia akan disiksa Bahkan dibunuh Atau enggak dipenjara Karena Menurut mereka Al-Quran adalah makhluk Nah jadi Singkat ceritanya Begitulah Tentang-tentang Al-Quran makhluk Dan Mu'tazilah Nanti bisa dibahas Dalam Dalam pertemuan yang lain Jadi Kawan-kawan sekalian Ini sangat menarik Saya agak sedih Akhir-akhir ini Karena tadi mendengar Imam ya Yang ahli Quran Kemudian Hadis Paham tentang Kitabullah Kemudian paham tentang Hukum Islam Ternyata Tidak luput semuanya Itu dari fitnah Imam Abu Hanifah Terkena fitnah Sebenarnya semua Imam Abu Hanifah Beliau dicambuk Di penjara Dicambuk sampai mati Di penjara Gara-gara Diminta untuk jadi Hakim Agung Tidak mau Imam Malik Pernah dicambuk Di arak Keliling Madinah Oleh gubernurnya Abu Ja'far Al-Mansur Karena Karena saat itu Kan awalnya Saat itu baru Perpindahan dari Bani Umayyah Ke Abasyah Dari Bani Umayyah Ke Abasyah Terus bayat yang dilakukan Kepada Bani Abasyah Itu Bayat yang terpaksa Imam Malik Tidak mau Tambah lagi Saat itu terjadi fitnah Atau katakanlah Terjadi pemberontakan Yang dilakukan oleh Muhammad An-Nafsul Zakiya Beliau itu Masih keturunan Rasul juga Masih keturunan Ali bin Abi Talib lah Katakan Itu melakukan Pemberontakan Dan Imam Malik Agak cenderung Kesitu Agak cenderung Kesitu Karena Rakyat milih itu Dan Bayat yang dilakukan Kepada Bani Abasyah Bayat terpaksa Akhirnya Imam Malik Di arak Terus kemudian Imam Shafi'i Tadi kan hampir dibunuh Ya hampir dibunuh Karena ada yang berselisih Paham dengan Bani Quraish Bani Hashim Di fitnah Di fitnah Akan melakukan Makar Terhadap Bani Abasyah Di masa Harun al-Rashid Itu Imam Shafi'i Sekarang Imam Ahmad Fitnahnya adalah ini Tentang Kholkul Quran Jadi Kawan-kawan yang belum tahu Bahwasannya dalam Sejarah Islam itu Kan Di Islam ada tiga Bahasan ya Ada bahasan pertama Adalah tentang Kaidah Tentang akidah Tentang keimanan Yang kedua adalah Tentang syariah Bab Tentang fikih ibadah Yang ketiga adalah Bahasan tentang Tasawuf Atau akhlak Di situ Nah ini ada Apa Salah satu daulah itu Kadang-kadang memilih Salah satu pihak Dan ketika Imam Ahmad bin Hambal ini Pemerintahnya Pro kepada Yang berkata Bahwasannya Al-Quran itu adalah Ciptaan Allah Bukan firman Allah Jadi Beda antara firman Allah Dengan ciptaan Allah Kalau firman Allah itu Masih satu zat Ada yang mengatakan Satu zat ya Firman Allah adalah Ya firman Kalau cipta itu kan Menciptakan Buat Jadi baru ya Sesuatu yang baru Sesuatu yang muhdas Nah itu panjang lagi Kawan-kawan Nah karena Imam Ahmad bin Hambal Tidak sepemahaman Dengan pemerintah saat itu Sehingga terjadi Pula firman Dia Dia dicambuk Ya dicambuk Di penjara Disiksa gitu Tapi Alhamdulillah Tidak sampai wafat Sampai akhirnya Khalifa berganti Terus kemudian Yang terjadi Malah sebaliknya Muqtazilah Dibabat abis Gitu lah Itu yang terjadi selanjutnya Jadi ada dinamika tersendiri Dari tiap-tiap Apa Mazhab Yang kita ketahui Ini baru pengantar Teman-teman Sebenarnya masih ada Ada lagi yang Menarik adalah Bahwasannya Kalau tadi Imam Shafi'i Ada Qaul Qodim Dan Qaul Jadid Imam Ahmad Itu bisa lebih banyak Qaulnya Kenapa? Karena Imam Ahmad itu Beliau memang Tidak menulis Buku fikih Tapi perkataan Atau pendapat-pendapat fikihnya Diriwayatkan oleh murid-muridnya Ada banyak murid Yang kemudian Mereka mencatat Pendapat-pendapat itu Nanti Buku-bukunya Jadi masing-masing itu Punya buku-buku Nanti Buku-buku tersebut Dinamai dengan Masail Imam Ahmad Masail Imam Ahmad Karya Di sini karya Abdullah bin Ahmad Bin Ambal Ada karya Salih bin Ahmad Ada karya Imam Abu Dawud Jadi Masail Imam Ahmad Riwayat Abu Dawud Masail Imam Ahmad Riwayat Harab bin Ismail Al-Kirmani Masail Imam Ahmad Bin Ibn Hani Masail Imam Ahmad Riwayat Ibn Hani Masail Imam Ahmad Riwayat Al-Kawusaj Jadi Riwayat-riwayat yang ada itu Ketika dikumpulin Ternyata Ada beberapa masalah Di situ beda Di sini beda Jadi Perkataan Imam Ahmad Itu Bisa jadi Ada tiga riwayat Atau empat riwayat Yang berbeda Tapi pasti punya Asbab ya Punya ilat ya Ini kenapa Berpendapat kepada itu Seperti itu Kenapa berpendapat Ini kepada ini Pasti ada Ini menarik kawan-kawan Ini tidak terasa Sudah setengah jam Kita berbicara ini Karena saking indahnya Sejarah Tentang hukum Islam Jadi Yang bisa kita garisbawahi Dari Imam Syafi'i Dan Imam Ahmad bin Hambal Dan juga Keseluruhan Imam yang lain Ketika mempelajari Islam Adalah Menghafal Al-Quran dulu Kemudian Menghafal hadis Kemudian Baru Di samping itu Belajar Ilmu-ilmu yang lain Secara berbarengan Menghafal Al-Quran nya Di masa muda Kemudian Selanjutnya Menampak diri Untuk Mempelajari Islam Karena kecintaannya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan dari situ Karena kecintaannya Kepada Allah Sangat kuat Sehingga Apa yang dikatakan Sebenarnya Tidak berniat Untuk menjadikan itu Mazhab Jadi perlu kita Garisbawahi Bahwasanya Para Imam Mazhab itu Bukan mendirikan Bukan mendirikan Mazhab Tapi murid-muridnya lah Yang tadi Kata Kang Fahmi Bahwasanya itu adalah Corak yang Terus Apa istilahnya Menjadi Suatu tradisi keilmuan Jadi Itulah yang terjadi Bukan Akhirnya Imam Syafi'i Mengatakan Ini Mazhabku Bukan Ini Mazhabku Bukan Jadi dari Para muridnya Yang bercorak Pemikiran yang sama Itulah menjadi Yang dikatakan Sebagai Mazhab Tapi kita harus belajar Paham Bahwasanya Ternyata Para Imam Mazhab Itu pada ketemu Tidak seperti kita Karena ini berbeda Mazhab Akhirnya gontok-gontokan Tidak Tapi beliau-beliau itu Ketemu Dan akhirnya Apa yang terjadi Saling sharing Dan kemudian Istilahnya Menjadi Satu keilmuan baru Dan Ada Keindahan Di situ Saling menghormati Toleransi Jadi tidak saling Menjatuhkan Tapi menghormati Pendapat yang lain Itu mungkin Yang bisa kita ambil Dari Apa Pelajaran Kemunculan Mazhab ini Kemunculan Mazhab ini Nanti kita bahas selanjutnya Itu mungkin Langsung ke Mazhab Nanti akan Kita akan membahas Secara detail Bagaimana perkembangan Mazhab Mazhab Shafi'i Bagaimana Mazhab Abu Hanifah Bagaimana Bagaimana perkembangannya Muri-murinya Buku-bukunya Siap 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 Insya Allah Kita akan lanjut Di Bincang Hukum Islam Yang selanjutnya Tunggu saja Di NU Jabar Channel Saksikan terus Pantengin terus Juga Instagram Dan web Dan media sosial Kami lainnya Begitu mungkin Yang ingin Kami garisbawahi Di sini Adalah Ada perbedaan Tapi bukan menjadi Alasan kita Untuk saling bertentangan Ada perbedaan Mari kita saling Bertoleransi Wallahul muwafiq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton